Halo guys kembali dengan gue Deandar Tia dan part video kali ini adalah part kedua dari part pertama video turnamen antara Hore IDC melawan NSCB pertama-tama minca ke Bima dulu karena posisi kami itu udah menang 1-0 ya dari pertandingan sebelumnya disini udah mulai main lepas soalnya ya kalau kalah masih ada kesempatan kedua soalnya ini game best of three jadi kalau kita kalah di game ini kita masih bisa punya kesempatan satu kali lagi disini gue seperti biasa ke Bima Sakti dulu yang tadinya mau ke Hanga soalnya si Azelf katanya ngeliat musuh ada disini jadi sama pikir panjang lagi kami langsung kesini oke seperti biasa dari sini kami langsung menuju ke Hanga jadi gue bakal speed up aja disini guys selamat menikmati oke disini gue melihat ada senjata M79 gue langsung ngasih tau si Azelf suka banget pakai senjata ini dan gue perintahin dia buat tembak kalau ketemu eh NSC grup B jadi kata gue simpan fullnya baik-baik tembak kalau emang ketemu dia disini gue mat musuh di di Hanga sini dan gue tau itu bukan dia soalnya temen sendirian aja dan karakter juga Olivia gue langsung saja N disini dan gue mat lagi satu di depan lagi ditembakin semua orang menuju ke Hanga depan disitu gue langsung bilang ke Azelf langsung di sini gue mencoba untuk mencek musuh yang tadi lagi kesini ternyata emang udah nggak ada dia udah kabur udah nggak ada disini lagi dan langsung saja gue ke atas untuk nge-cover Azelf enggak taunya benar ada musuh di atas di sebelah kanan gue pikir itu mereka soalnya dua kan masih utuh mereka disana dan disini gue terkena hit yang sangat jelas banget dari mereka dan oke si Azelf mulai melemparkan frontalnya kata gue itu kalau bukan mereka jangan dibuang-buang Zev Amoy nya sebabnya sayang banget nih senjata langka di carinya oke tiga kali tembakan Azelf luput ini sangat rugi banget soalnya susah cari Amoy ini dan keempat kalinya langsung mati ternyata bukan mereka juga waduh banyak banget musuh di Hanga sini oke sepintas gue banyak musuh di depan eh gue ngiranya itu mereka lagi tapi ternyata emang bukan gue di sini memilih menahan tembakan karena gue tahu mereka pasti bakal kearah kita soalnya dari zona juga udah ketauan banget zona bakal nutupin mereka dan otomatis mereka mau nggak mau harus terus maju ke sini gue nyuruh Azelf untuk tahan tembakan di sini jangan nembak takutnya mereka nanti kabur oke disini gue nyuruh Azelf untuk tahan tembakan jalan nembak kata gue sebelum setengah jalan dan ya inilah mereka saat mereka setengah jalan baru gue nembakin yang ada di belakangnya supaya yang di depannya nanti bakal kalau knock bakal ngebantu kayaknya tapi ternyata nggak dia memilih untuk menembakin gue dan gue langsung saja headshot disini langsung end dan bukan mereka juga selamat menikmati tips dan trik ketika kalian ngambil toolbox maupun jamur ataupun lagi ngelot kalian usahakan jangan diem guys usahakan kalau ngambil toolbox atau ngambil jamur pencet nunduk berdiri nunduk berdiri supaya nggak gampang di headshot musuh oke itu trik pertama dan disini guys disini disini eh gue kaget mereka mati disini gue nggak tahu kenapa pas gue tanya satu rum discord ternyata mereka salah waktu di duel dipik dah mereka disini dikit dan otomatis otomatis kita langsung menang disini dan harusnya keluar aja nggak papa kalau disini cuman ya sekalian aja main ya kata gue kajer dan di video ini dan di detik ini juga kita menang atas NSC dengan skor 2-0 oke good job buat NSC good luck buat next time di turnamen hole 3 semoga bisa ketemu lagi oh iya btw disini kita setelah turnamen ini kita mabel kok jadi yang namanya musuhan tuh nggak ada jadi beda squad itu bukan kita musuhan yang nggak setelah ini kita mabel rank kok kita mabel rank nanti bakal gue upload videonya setelah video ini publish gue bakal upload videonya besokannya oke gue disini lihat ada satu musuh disana dan dia berindungsi tuh gue langsung saja headshot dan oke disini gue oke lagi karena disini posisi sudah lepas banget guys mereka udah mati dan ini tinggal main aja tinggal main biasa doang sih sebenernya kalau pengen ot juga nggak papa sebenernya cuman sekalian aja main kagok gitu loh oh iya dan mereka matinya itu di kiri di rumah L gitu di bawah kiri nah katanya mereka mati disitu sama orang lain disini si ajaf gue perintahin cari musuh ya udah main lepas lah ini jadi nggak usah stick together lagi jadi ya udah setelah ajaf aja mau kemana mau ke mil sendirian juga dia nggak papa sebenernya disini sisa dua squad lagi dan nanti bakal ada kejadian yang sangat memalukan dan juga kejadian konyol di late game nanti ketika udah mau end game nah kalian lihat aja disini ya nanti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada satu musuh di bawah ternyata ini bukan satu musuh ternyata ada satu duo disini jadi ada dua orang gue kenokin pertama yang ini dan ternyata satu laginya di sebelah Azhav si Azhav pengen nyampe disini kambing emang dia oke ternyata musuh yang satunya itu di bawah nah itu dia nah ternyata udah di kill si Azhav dan si satu disini gak kesalahan kita cuman yang namanya udah menang ya kita udah main lepas bebas ya pengen seneng-seneng pengen hevan juga kata si Azhav disini panciin aja musuh tinggal satu katanya oke lah gue panciin ternyata mereka ternyata si musuhnya ada di tiang sebelah sana langsung kau ketika sudah ketemu si Azhav langsung apa ke gue disini musuhnya katanya langsung gue TW disini dari sini gue langsung TW menuju ke musuh dan yang kena ternyata tumba itu gue duluan aja bukan si Azhav yang kenok duluan tuh gue katanya panciin maju duluan katanya ya udah majuin lah karena gue si Azhav bakal ngecover gue dengan ngepancin juga gak taunya dia asyik main bom dong sampai temennya enak nah disitu ketahuan posisi dia dia nembak dan kata sih ayo panciin 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 oke gue panciin ternyata si Azhav masih berlindung dia belum bisa panciin ya gapapa tadi juga gue pengen hit dulu cuman takutnya ketahuan posisi gue disini dia mencoba naik mobil tapi turun lagi disini gue panciin dan si Azhav ngebackup gue kambing emangnya anak dan dia lagi asyik megang bom kalian lihat di tangannya tuh gue udah bilang disitu di kiri lo jav di kiri lo tapi dia gak denger kayaknya gapapalah kalau kita udah menang ini thank you baik udah ngesupport gue dari awal sampe 12 kali ini thank you banget guys kita masih temenan sama mereka kok kita gak musuhan bukan berarti kita musuhan di tunamen bukan berarti kita musuhan di real enggak kalau setelah game ini gue main baru sama mereka kok dan heaven heaven aja so ya pokoknya pada intinya setelah video ini dirilis besok harinya gue bakal upload video ketika gue bermain dengan nsc1 dan nsc adan atau ALDSN nah itu dia tapi enggak pakai Sonya guys soalnya eh yang video yang ini juga enggak ada suara in-game maupun suara mic gue enggak masuk gak tahu apa yang salah dengan OBS gue waktu itu gue enggak melahatiin gue pokoknya cuman fokus ke tunamen dewang waktu itu dan video yang selanjutnya juga yang itu gue bakal kasih lagu aja maaf banget enggak ada suara gue sama dia sama mereka karena ya itu OBS gue bermasalah pada waktu itu so thank you banget udah nonton guys jangan lupa untuk klik like comment dan subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya bye bye